Cabai rawit merah yang mulai melonjak, ternyata beredar cabai rawit palsu. Cabai sengaja disemprot dengan cat merah untuk mengelabuli pembeli sekaligus menaikkan harga jual. Jika dilihat sepintas, tidak ada yang salah dengan cabai rawit ini. Namun siapa sangka ternyata ini adalah cabai rawit merah palsu. Cabai rawit ini sengaja dicat hingga menyerupai cabai rawit merah asli. Polisi pun akhirnya membekuk pelaku pengecat cabai, BN, warga Nampirejo Temanggung di rumahnya pada Jumat Dinihari. Dengan menggunakan cat semprot, pelaku mengecat cabai rawit putih menjadi cabai rawit merah dan kemudian mengedarkannya ke pasaran. Motif pelaku untuk mendapatkan keuntungan lebih besar karena harga cabai rawit merah lebih mahal. Dari hasil pengembangan kasus ini, Satres Pimpol Resta Banyumas mengamankan 10 kg rawit yang dioplos dengan cabai rawit merah palsu yang beredar di Kabupaten Banyumas. Sampai selesai, saya keringkan dulu, yang putih ini saya kalikan, terus dulu, saya semprot lagi, habisnya banyak. Dari keterangan pelaku sebenarnya cabai putih itu sekitar 5-6 kg, akan tetapi hasil temuan yang ada di wilayah Banyumas sekitar 10 kg-an. Ini baru satu orang atau terakhirnya kemungkinan banyak petani yang melakukan itu? Nah, kebetulan ini dari hasil penyelidikan kita ini adalah yang pertama kali. Akibat perbuatannya, pelaku dicapai...